Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Sambil nunggu kawan-kawan yang lain. Ada Bapak juga sambil berusaha ya. Ena Agustina sudah masuk. Baik, kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, kawan-kawan. Angkatan 39 yang saya banggakan. Sebelumnya Bapak sudah orangnya suka bertanya. Takut tidak. Ibu Ayi, coba. Kedengarkan enggak? Suara Bapak, Ibu Ayi, Ibu Irma. Ini siapa? Ada satu lagi. Suara Bapak, kedengarkan enggak? Halo. Baik. Ada apa? Jelas. Alhamdulillah. Baik, sambil nunggu teman-teman yang lain. Karena ini bentuknya si Ratu Rahmi. Kawan-kawan enggak usah sungkan ya. Coba Ibu Ayi, Ibu Ayi itu ada dua wajah lengkap tuh. Saya takut rupa ya. Ibu Ayi coba apa namanya? Kameranya dihidupkan coba. Bapak takut salah sangka ya. Sambil nunggu yang lain, silahkan. Ya bentar Pak, nanti pakai kerudung dulu ya. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Santai aja, Belanda masih jauh nih. Ibu ini, siapa? Ibu Irma Nurbaya. Sambil nunggu yang lain, Bu. Ibu dari mana, Bu? Saya kan lupa-lupa ingat. Ibu Irma Nurbaya, silahkan. Ini ada yang mau masuk lagi. Banyak yang mau masuk. Coba mematuh sepohon ya. Ibu Rina tuh. Oke, tidak ada. Mungkin sedang sesuatu di balik sesuatu ya. Kang Imang. Imang Sukiman, coba. Pak, Imang Sukiman. Ya, bagus. Dihidupkan. Ya, silahkan Kang. Kang itu dari mana, Kang? Kang Imang. Suaranya dihidupkan, boleh? Nama saya Imang Sukiman, Pak. Pendamping Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Pak. Alhamdulillah. Ingat enggak, sambil nunggu yang lain ya. Teman-teman Majalengka yang ada di angkatan 39 itu ada berapa orang? Coba ingat enggak? Sekitar ada 15 orang, enggak salah. Alhamdulillah. Bener enggak Majalengka itu intinya ada korcam, ada bukan? Semua Majalengka ini korcam atau bukan? Ada korcam atau bukan? Enggak apa-apa. Terima kasih, Kang Iman. Saya sambil nunggu Kang Iman atau teman-teman lain ya. Kalau ada pertanyaan dan kawan-kawan yang lain, kalau Kang Iman sudah bertanya dan pertanyaannya sama, berarti tidak boleh bertanya. Kang Iman, Kang Iman Sukiman, kira-kira mau nanya apa, boleh? Sambil nunggu yang lain. Belum, Pak. Orang yang belum itu ada dua pengertian. Mungkin sudah paham, mungkin belum. Enggak apa-apa ya. Nah ini, Bapak kan tengah jur sudah memanggir Ayi dulu ya. Kang Iman, Bapak panggil Ibu Ayi ya. Tuh kan berarti salah nih yang pemahaman saya. Ibu Ayi itu kan ada Majalengka. Tapi mungkin ini Ibu Ayi itu katanya ada dua. Ada di angkatan 39, ada di angkatan 22. Ibu Ayi dari kabupaten mana? Silahkan, Ibu Ayi, bersuara. Saya dari Majalengka, Pak, yang dari Sumberjaya. Iya. Pernah nggak dulu dengan Bapak? Udah, pas yang FDS. Yang angkatan berapa? Angkatan, sebentar angkatan berapa ya? Bener nggak? Ayi itu Majalengka ada dua, bener nggak? Saya angkatan 12, Pak. Angkatan 12? Iya. Iya, tapi Majalengka itu ada Ayi lagi kan ya? Selain Ibu Ayi, di Majalengka. Banyak, Pak. Ada, Pak. Ada itu, Pak. Ada dari Sindang, Bu. Itu mah dari Sindang. Iya, nggak apa-apa ya. Ayi dari Sindang. Allah itu Bapak suka mengatakan maha baik ya. Namanya berbeda. Ibu Ayi ini Bapak ingat, betul. Di angkatan 12, dan kalau tidak salah, mohon dikoreksi ya. Jalan-jalannya ke ini, Bu. Dengan ini, dengan Karawang, dengan Korkapnya ini. Korkapnya. Iya, sekarang jadi Subang, Mbak Suni itu. Iya, iya. Makasih ya. Nah, Bu Ayi juga kalau mau nanya boleh, silakan. Mau nanya subtansi boleh. Yang penting, Alhamdulillah sehat ya, bisa menatap. Mau nanya apapun boleh, silakan. Kalau ini, Pak, nanya. Videonya kan belum, kan? Berarti dasar belum bisa post-test ya, Pak? Nah, itu namanya persepsi. Kita berpikirnya positif dulu, Bu. Teman-teman semua hari ini bikin post-test. Saya kan tidak mau mengklaim. Itu kan pertanyaannya andai kata. Bapak berpikir positifnya. Semua teman-teman tuh, mencek bahasa Bapak, bisa adaptasi situasi. Film yang kedua, kan Allah memudahkan bagi niat yang ingin tuntas. Bapak tidak boleh mengklaim bahwa ada besok yang tidak selesai. Jangan. Angkatan lain pun ada yang sudah selesai. Saran Bapak, mengucap kebuah ini kepada kita semua. Dunia diklat itu dunia orang baik supaya lebih baik. Jadi, kembali ke modul ya, akhirnya ya. Film 5 menit itu intinya, jangan kaget, angkatan lain tuh ngomongnya bagus. Tapi yang digendong-gendongnya, ini benar Bapak pakai demi Allah ya. Yang digendong-gendongnya adalah boneka Batman. Eh, boneka Superman. Benar, Bapak pakai demi Allah, nggak usah disebutkan. Sayangku, stimulus tuh kan cuma 5 menit. Jadi, boleh ngomong ke suaminya, tapi ada anaknya. Pak, misalnya stimulus itu Pak adalah ngadongeng saatik, yang syutingnya siapa aja. Tapi Bapak, tahu nggak Pak stimulus? Misalnya Ibu Ayiteng ngomong ke suaminya. Oh, nggak tahu. Begini Pak, Ibu Ayiteng ngadongeng. Itu boleh. Ujung-ujungnya si budaknya diusapan. Itu yang 5 menit. Yang 10 menit juga jangan bikin mumet pikiran itu. Api-api P2K2. Api-api itu si akan-akan, Bu. Ibu shoting, pilih. Jadi singkat cerita, Bapak itu tidak boleh membuat stigma sama angkatan 39. Malam ini buat juga, ya pasti bisa. Jadi jangan sampai ada kalimat, Pak, bagaimana kalau teman lain tidak selesai? Jangan. Kita tanamkan keyakinan bahwa kita bisa. Persoangan angka itu kan tidak akan dibawa-bawa. Bu Ayiteng, Alhamdulillah ya. Saya dapat cerita di balik cerita ya. Menyenangkan KPM. Jadi saya suka bercanda ya kepada teman lain ya. Menyenangkan ngomong ke KPM bisa. Banyak ngewek-wek ke anak seorangannya. Ngewek-wek ke bercerita. Atau ke suami, atau ke istri. Itu bisa. Tongsiin. Dan dunia latihan soti. 5 menit ya. Oke ya, Bu Ayit. Mudah-mudahan mewakili teman-teman lain yang belum hadir. Dunia film itu dunia membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Alasya lobanu asub tuh. Candi tariwa ke Bapaknya. Ya Bapaknya bahulan ukiyotnya terbisa. Bu Ayiteng. Ya kan Bu Ayiteng akan kita tetap buka ya. Jadi jangan menghakimi diri kita nggak bisa. Mengalir aja apa adanya. Oke, berarti Bapak ingat 39 itu ada Majalengka ya. Selain Majalengka, Bapak kan orangnya Sokohan ya. Ini ada Ibu siapa? Ada Dian Majalengka. Ibu Rina Herminah itu dari mana, Bu? Assalamualaikum Bapak. Dari Indramayu. Dari Indramayu. Setahu saya Ibu itu sudah. Bener nggak Ibu yang 5 menit sudah kan? Iya, sudah Bapak. Sudah untuk mode 5. Ibu terindahin weh. Ibu membahagiakan suami, membahagiakan istri ya. Bapak tanggung jawabnya merentun. Jadi kawan-kawan yang belum membuat. Setahu saya emang Bu Ayit belum yang 10 menit. Ibu juga belum ya yang 10 menit ya? Yang 10 menit masih bingung sih Pak. Maksudnya kalau yang 10 menit itu, ambil sesi yang modul bebas atau modul yang terakhir 8? Nah, pertanyaan Ibu itu sama dengan yang ada di pikiran orang lain. Lillah kita Allah tanggung jawab Bapak. Bebas. Jadi sesi mana aja Pak? Yang tidak boleh itu sesi 1. Mengalir aja apa adanya. Yang penting ada pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami bahagiakan misalnya. Hari ini, Alhamdulillah kita ketemu lagi. Saya akan berbicara tentang. Ngomong, ngawek-wek. Ngawek-weknya bercerita. Tapi upayakan ada se-hello. Pesertanya, bahagiakan aja diri kita. Pesertanya ada orang tua. Jangan bawa-bawa KPM. Malam ini aja bisa kok. Pesertanya nggak ada, ya sudah. Tetangga dihalau-halau. Cukup dua orang. Ayah Bapak, ayah Nini. Suami oke, dengeken. Nyoting-nya. Nyoting-nya disoting. Ibu api-api bintang film. Disoting sama suami atau anak. Diperlihatkan KPM-nya. Walaupun dua. Pak, ini saya hidup cuma dengan bayi aja, katanya. Ada yang jawab periangkatan lain. Nyonggah satu. Soalnya serangan, ngawek-wek gitu. Ada suami. Ibu mengerti nggak, Bu? Bapak-bapak ngerti nggak? Paham. Jadi seakan-akan mengaksanakan P2K2. Mau yang mana? Bebas. Bapak sok ngalatih, tanya Bu Aiknya. Untung ngeduk sumur, diberi waktu 10 menit, sayang saja. Pak, boleh nggak 7 menitnya? Boleh. Artunya, mana dicarikan. Pak, saya terbisa. Pak, kalau ada yang teman-teman tidak paham, nanti gini, kirim ke YouTube, dikopi, dimasukkan ke Word, kasih nama, jadi yang dikirim Word. nanti Bapak membukanya sama, copy paste masukin ke YouTube. Nah, pertanyaannya, jangan malu dengan Bapak. Ibu Ridha, saya bukti. 5G bisa, 10 menit, mengalir apa adanya. Ya, Alhamdulillah Indra Mayu, saya ingat Bapak. Katanya Indra Mayu ada 3 ya di sini ya? Di angkatan 39? Iya, betul Bapak. Cuma ada 3. Ya, tuh Bapak. Ada 3 orang. Ada Yogi, tuh Korcam, tuh. Apa, Yogi ya? Iya, betul. Saya sudah sama Bapak. Ya, Tudah Allah maha baik ya. Kalau Bu Rina, perasaan saya pohon dari. Apakah pernah dengan Bapak? Belum pernah, Bapak. Ya, kalau tidak, sambil ngomong ke yang lain. Bapak itu sepanjang teman-teman mengandung teori Darwin, teori Adam, atau teori Tuhan, di mana Adam dan Hawa itu manusia pertama, kita tuh sebetulnya saudara. Kecuali penganut teori Darwin. Ya, Bapak sok kiri tapi jangan. Ya, makasih ya. Jadi, Ibu Rina, bahasa Bapak itu tonggeng senan diri sorangan. Pilih aja. Ah, saya cocok. Iya, iya. Aksion. Gak usah takut. Nak, tolong Mama disotting. Misalnya ya. Jadi, jangan riskan. Jangan menghakimi. Pak, aduh, itu bisa. Jangan. Dunia di ikhlas itu justru yang tidak bisa belajar untuk bisa. Gak tahu, Bu Ayi. Nanya aja. Jadi, saya jadi ingat, Bu Ayi, ya. Bu Ayi itu kan ada dua. Manusia itu bertanya, itu kan rasa ingin tahu. Tanya hokeneh, berakai. Tapi, dah salahnya, mau dicaraikan. Jangan khawatir ya. Baik, berarti Indra Mayu ada di sini. Sebentar, Bapak takut salah ya. Dian, Dian kayaknya belum ketemu ya. Coba ya. Ibu Dian, mana Ibu Dian? Coba Ibu Dian masuk. Ibu Dian. Waalaikumsalam. Bapak Bisi Pohodri. Ibu Dian, di Majalengkanya kecamatan apa? Kecamatan Sindang, Pak. Aduh, itu poek. Walaupun Bapak orang Majalengka poek, Sindang itu di daerah mana? Ya, Sindang itu daerah mana? Daerah Majalengka, Pak. Mendekati Kuningan atau mendekati Cirebon? Atau mendekati Sebedang? Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Ya, mendekati Cirebon, mendekati... Oh, daerah Gunung juga, Pak. Mendekati apa namanya? Kuningan atau mendekati Sebedang? Daerah Raja Galuh itu, Pak. Raja Galuh. Ah, Raja Galuh saya ingat. Karena Bapak juga di Lewi Munding, ya. Orang Majalengka, orang ini mungkin aneh, ya. Boleh Raja Galuh, Sindang. Masuk dari perapatan bisa ke Lewi Munding, ke Desa Mira, terus tembus Raja Galuh. Ya, Alhamdulillah. Ibu mau nanya apa, Bu? Boleh, Bu Dian. Silahkan. Bisi mau nanya, boleh, Ibu. Bangga, Bu. Ini kurang jelas, ya, Pak, suaranya. Bapak ulangi, ya. Takut, takut. Masuk ke gunung, soalnya, katanya. Nih, 123, 231. Jelas, nggak, Bu? Halo, Ibu. Ya, oke. Mungkin ada sesuatu di balik sesuatu. Ibu, di tempat saya cekas, Bu. Jernih. Ada, ya, Iwad Ridwan. Silah, Iwad Ridwan mau masuk, ya. Oke, ini siapa lagi yang belum Bapak helau-helau, ya. Nah, ini siapa, tuh? Oh, Ibu Ayi, Alhamdulillah. Tuh, Ibu Ayi juga ngaku sumber jaya, Bapak. Berapa puluh kali ke sumber jaya, kalau bu Kadri Do Awroh, ya, nggak ketemu, tuh. Ya. Kebaran Bapak kesana. Bahkan sahur itu di sumber jaya, Bu. Jadi menikmati sahurnya. Ini siapa yang mau masuk, ada lagi, ya. Siapa? Ayi sudah, Rina sudah. Ini ada Iwan. Iwan Ridwan, coba masuk. Iwan Ridwan. Bapak takut salah juga ada teman SMA Bapak, namanya Iwan Ridwan. Silahkan, Iwan Ridwan. Baik, kalau tidak ada, waktunya kan kita terbatas, ya. Ini jum non-profit kalau bahasa Bapak. Suatu saat ada yang ingin bertanya atau ingin jum seperti ini, khusus satu kecamatan untuk ngobrol, boleh. Si Ratu Rahmi itu boleh. Nah, Iwan Ridwan sudah ada. Kang, Bangga, Kang. Kalau mau bertanya, termasuk Kang Iwan Ridwan itu dari mana? Silahkan, Kang. Halo, Kang Iwan. Kang Iwan, halo. Baik, kalau tidak ada, Bapak biasanya ngasih pandangan umum. Ya. Nah, ini yang akan masuk Mamai. Mamai itu seingat Bapak, Kokkap, Jakarta Timur. Witing Room. Ini siapa? Kang Mamai, halo, Kang Mamai. Kang Mamai, Jakarta. Alhamdulillah, ketemu. Ini Kang, mungkin Kang mau bertanya, atau paling tidak, paling tidak say hello dengan teman Majalengka dan Indra Mayu, Jakarta Selatan itu ada berapa orang, Kang? Silahkan, Kang. Assalamualaikum, tadi baru sampai saya. Gak apa-apa. Udah berapa banyak, Pak, yang hadir di ruangan nih? Ya, sudah lebih dari cukup. Kalau bahasa Bapak itu, sesuatu yang besar dimulai dari harga-harga yang kecil. Jadi yang ada, Alhamdulillah, yang tidak ada gitu, itu masih dicarikan, Kang. Kita kan ini sifatnya Siratu Rahmi. Jadi Kang Mamai itu, saya ingat saya, takut salah ya. Ibu Susi itu teman saya, Kang, dari tahun 97. Tapi sampai hari ini belum ketemu. Katanya dapat amanah ke provinsi. Di Siratu Rahmi ini, Kang mewakili Jakarta Selatan, ada berapa orang. Kalaupun mau bertanya, boleh, Kang. Silahkan, Kang. Silahkan, Kang Mamai. Siap, Pak. Masih jet lag nih. Assalamualaikum, Pak. Perwakilan Jakarta Selatan itu totalnya ada 12, Pak. Jakarta Selatan ada 12, Pak. Apalagi ya? 12. Terus, pertanyaan-pertanyaan, mungkin saya coba akomodir dulu. Karena teman-teman juga lagi pada ini, Pak. Lagi terkendala di ini, di tugas terakhir itu yang video, Pak. Yang modul 5 dan modul terakhir, Pak. Itu aja mungkin kalau di solasi udah beres semua. Begitu, Pak. Oke, Bapak ulangi ya. Gak apa-apa bagi tadi ada ibu lain yang akan masuk ya. Untuk modul 5, dan untuk kita semua, tanamkan keyakinan diri bahwa ini sebuah kebahagiaan sendiri. Singkat cerita, praktek stimulus itu, kawan-kawan bebas. Stimulus itu intinya, kawan-kawan pahami, mau shoting istrinya boleh, mau istrinya si akan-akan KPM, PKH akan bercerita boleh. Ujung-ujungnya, di 5 menit itu ada kebahagiaan, ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Itu yang 5 menit. Jadi usahakan yang 5 menit itu, kalau gaya Bapak atau gaya teman-teman, jangan takut, sampaikan aja, Bu, apa kabar? Bisa aja kalau ada istri, walaupun itu istri, bukan KPM, PKH ya. Anaknya shoting, misalnya. Atau tadi akan terambat, ada juga kan yang saking pusingnya, dia mempraktekkan stimulus bagi, ada seorang laki-laki, coba cari di YouTube. Dia enak ngomongnya, melatih ibu-ibu yang saya hormati, di depan itu seolah-olah ada KPM. Karena dia tidak punya bayi, bahkan belum menikah, bayinya itu boneka Spiderman, Kang. Halo anakku, Bapak mau pergi ya sayang, digendong-gendong. Jadi kalau dengan Bapak, jangan takut. Benar, lebih Allah, Kang. Saya pertalohkan keislaman saya. Jadi jangan dipersulit oleh pikiran diri sendiri. Saya kasih contoh yang wanita. Dia mungkin belum menikah, mencari bayi susah, ini memilih yang 06. Si bayinya itu nangis, Kang. Tapi bayi itu boneka yang bisa nangis itu. Halo sayang, jangan nangis. Nanti papahnya sedang ini kangen. Bapak ya, terus dia gendong-gendong. Pengen nyusui ya. Saya yakin tuh cewek itu belum menikah. Menyusui ya, nak. Tapi nggak dibuka behanya. Peluk-peluk, dinyanyi-nyanyiin. Itu boneka, Kang. Jadi kalau Bapak itu, tolong kekuatan ide yang paling baik itu dari diri sendiri. Bapak pakai demi Allah ya. Jadi tiba-tiba, Kang. Contoh saya saja. Istri diajak syuting, malu. Terus bayi saya nggak punya. Nah, akhirnya saya Alhamdulillah berkunjung. Bukan berkunjung ya. Kebetulan supir saya punya bayi. Akhirnya ngomong di depan rumah. Kalau ingin dan tidak yakin, baca AIS3665 masuk ke YouTube Bapak. Poin yang kedua, Bapak ulangi ya. Mohon maaf kepada teman-teman yang baru masuk. Dunia diklat itu adalah dunia orang-orang baik supaya lebih baik. Biasanya kita tuh suka terjebak dengan orang Sunda tuh hari wang. Was-was. Ujung-ujungnya besok selesai, masa mau hutang, ngebaran Bapak juga nilai. Bapak kan menilai lima angkatan. Jadi bahasa Bapak tetap minta tolong, kawan-kawan jangan takut. Pak, saya udah selesai, tapi saya nggak tahu, Pak, cara nge-uploadnya bagaimana. Saya nggak tahu, Kang Bapak, yaudah atau belum. Jadi caranya begini, Kang. Kalau yang sudah paham, saya ngomong yang tidak paham dulu ya. Dia itu minta tolong kepada teman yang punya YouTube. Di-shorting, silingnya itu di-copy, di-paste ke Word, yang dikirim ke Word, Kang. Ini banyak angkatan itu ngirimnya ke Bapak. Tapi Bapak ada orangnya baik. Pak, bener nggak begini? Ke WA Bapak pribadi ya. Bapak kan punya WA yang 59, punya Bapak bener. Yaudah, bagus. Ya, Pak, tapi saya bingung masukinnya gimana. Nggak apa-apa, Kang. Jadi Kang Mamai yang saya banggakan, karena Kang Mamai setingkat konkab, kalaupun ada pemahaman yang tidak paham, jangan dimarahin, dijelaskan. Nah, sekarang yang 10 menit. Yang 10 menit itu jangan memaksakan harus KPM. Cukup, ada 2-3 orang. Misalnya teman-teman besok, seakan-akan, ini yang 10 menit, itu adanya di sesi 16. Seakan-akan mengakukan P2K2. Walaupun maaf, saya tahu kok kokkap itu tidak pernah melakukan itu. Anggap saja ini di depan itu. Ibu-ibu yang saya bahagiakan, hari ini, alhamdulillah. Gimana, Bu? Sehat? Cuma Bapak kitip. Jangan sampai, yang penting ada 3 poin nih. Ada pembukaan, ada isi, ada penutupan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu? Walaupun di depannya nggak ada. Baik, Bu. Baik. Kata-kata, jawab anak sendiri. Jadi, 10 menit itu jadikan keindahan. Pak, ini kenapa? Saya itu udah berusaha baik, tapi cuma 7 menit. Ya, biarin. Ada kan yang cuma 2 menit, tapi udah ada yang sampai, maaf ya, orang bangka melhitung. Orang bangka. Sesi 5 itu dia bercerita, ini contoh yang pertama. Jadi, saran saya, kawan-kawan, jangan menghukum diri sendiri, nggak bisa. Masuk ke YouTube, banyak coba. Punya teman-teman di angkatan lain. Ya, Kang Mamai, ini kan saya ulangi ya, kepada teman-teman lain, di kemudian hari, Kang Mamai setingkat korcap, ingin bertemu dengan Bapak, ingin setiap korcamnya ngobrol begini, boleh. Bebas, apapun ya. Pak, saya ingin ngobrol, tapi pokok bahasannya ini. Maka Bapak suka nitip, ke Ibu Ayi, kepada semuanya. Jangan menghukum diri sendiri, bangkitkan. Bapak suka ngomong ya, Alhamdulillah, Kang, saya pernah ketemu dengan Akbar Hum Jodudin M.J. 5 hari ya, ketemu ngobrol. Beliau yang saya ingat selalu begini, kekayaan yang tidak akan habis itu cuma tiga, yaitu infaksi dakoh dan kebaikan, menjadikan anak-anak soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Jadi Bapak tetap kepada Kang Mamai dan semua teman-teman, tidak mau menghakimi, Pak, besok gimana kalau teman-teman tidak selesai? Maka bahasanya kita bangkitkan dulu semua. Karena besok itu intinya selesai sebetulnya. Masa ngebaran saya mau ngitung, mau nilai, Kang Mamai jadi pusing, mikirin, wah besok ngebaran, masa tugas satu sampai tugas. Kalau Bapak insya Allah mudahkan diri kita oleh diri kita. Allah itu mahabaikan. Kebetulan angkatan 39, modul 5 dan modul yang 10 menit itu tanggung jawab Bapak sepenuhnya. Karena Bu Dhani juga punya tanggung jawab yang lain di kelas lain. Jadi Bu Dhani kan ngasih pandangan, bagus. Coba akan kalau jadi saya, 10 film, 10 menit x 40 orang, 400 menit Kang. Terus saya ngajar di 5 kelas, 5 menit x 40. Alhamdulillah Kang saya bismillah aja. Allah itu mahabaik. Dan insya Allah, makanya bahasa di LAM itu, kawan-kawan ringankan pikiran yang hati, yang berat itu udah cukup Bapak aja. Dan Bapak insya Allah akan dipermudah Allah kalau niat baik ya. Mungkin Kang Mamai begitu dulu, ini ada yang mau masuk. Ini contoh ya. Saya ulangi yang kedua. Saya penganut, penganut ada... Terima kasih. Terima kasih.